Intro Salam damai kepada alim ulama di Malaysia Kami dari Gaza, saya Diki Chandra mewakili teman-teman di Gaza yaitu Majlis Gerakan Akhir Zaman Alhamdulillah kami sangat senang sekali mimpi Syed Muhammad Qasim sudah menjadi perhatian di Malaysia sudah menjadi perhatian alim ulama di Malaysia tentu ini adalah semua karena berkat rahmat Allah SWT alim ulama yang kami hormati, kami cintai, kami muliakan kami sangat senang sekali namun demikian mohon kiranya agar apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Qasim berupa mimpi dari Allah SWT berupa mubah sirot berupa kabar kenabian yang diterima oleh Syed Muhammad Qasim diteliti dengan baik, dicernang dengan baik, ditelaah, kemudian dikaji dengan baik secara menyeluruh saya mau mengingatkan, mohon maaf, bukan menggurui Nabi Muhammad SAW 14 abad dan yang lu menyampaikan bahwa kabar kenabian setelah beliau wapak itu tidak ada kecuali dalam bentuk mimpi petunjuk dari Allah SWT langsung itu hanya dalam bentuk mimpi jadi insya Allah mimpi baik dari Allah SWT merupakan kabar kenabian seperti yang disampaikan oleh bagina Nabi Muhammad SAW kami dari gajah sudah hampir 5 tahun meneliti satu persatu mimpi Syed Muhammad Qasim Alhamdulillah tidak ada satupun yang menyelisih dari Al-Quran dan hadis bahkan memperkuat, menjelaskan semakin jelas posisi kedudukan dari setiap hadis tentang akhir zaman yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah SWT alim ulama di Malaysia Allah SWT sudah menyampaikan dalam mimpi Syed Muhammad Qasim silahkan kumpulkan jin dan manusia untuk membuat mimpi yang sama dengan yang dialami oleh Syed Muhammad Qasim namun Allah menjamin tidak akan ada yang bisa tentu tidak ada yang bisa karena tidak mungkin mimpi direkayasa mimpi hanya tiga pilihan dari setan, bunga tidur dan dari Allah SWT kami yang sudah meneliti bertahun-tahun memastikan 100% bahwa mimpi dari Syed Muhammad Qasim bertemu dengan Allah SWT lebih dari 500 kali bertemu dengan bagina Nabi Muhammad SAW lebih dari 300 kali dibalik tabir ketemu Allah dalam bentuk cahaya dan cahaya itu bukan Allah tapi Allah dibalik cahaya itu adalah benar adanya bahkan insya Allah saya siap datang berkunjung ke Malaysia jika saya diundang untuk menyampaikan mubah sirot bagi umat dunia akhir zaman ini saya akan hadir saya akan menjelaskan jadi saya dengan senang hati jika saya diundang ke Malaysia bahkan kami mengundang alim ulama di Malaysia untuk mari sama-sama tabayun langsung ke Syed Muhammad Qasim untuk perlu diketahui ulama di Indonesia Alhamdulillah sudah mulai satu persatu percaya bahkan ada dua ulama di Indonesia yang sekarang sudah gabung di majlis Dewan Syuro Gaza artinya ini satu hal yang memiliki kebenaran yang jelas sekali bahkan Alhamdulillah satu persatu sudah mulai percaya walaupun tidak terbuka tidak muncul ke permukaan karena masih menjaga situasi dan sebagainya Alhamdulillah gajah Indonesia juga terbuka kami tidak ada sembunyi-sembunyi kami bukanlah gerakan liar kami bukanlah ormas kami gabungan dari semua harakah yang ada di gajah ada orang NU orang Nahdi yang ada di gajah ada orang Malaysia ada orang Dewan Da'awa ada orang Persis ada ada jamaah tablik juga banyak ada berbagai harakah lain jadi kami bukanlah sekumpulan yang tidak jelas jadi kami ini Alhamdulillah bahkan orang Salapi pun ada Alhamdulillah Masya Allah jadi halim ulama yang kami hormati di Malaysia bahkan saya ingin mengutip pernyataan dua ulama yang cukup ternama di Indonesia yaitu Gus Baha dan Habib Nopel dimana beliau mengatakan bahwa mimpi di air zaman itu adalah tidak boleh disepelekan karena mimpi di air zaman itu merupakan satu hal yang sangat penting dan bahkan Gus Baha mengatakan mimpi dari Allah Subhanallah lebih otoritatif daripada pendapat siapapun berikut saya sampaikan pernyataan beliau berdua ini penting saya ceritakan mungkin agak aneh di dunia kampus di bab ini kalau dalam teori kita Pak On itu mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi ini yang agak aneh di ilmu pesantren jadi melihat dengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi karena mimpi Rukyal Mumin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 Dusun Minanubuwa jadi persennya itu besar sekali 46 persen dari Dusun Minanubuwa otoritatifnya nah tentu tidur yang benar logikanya gini kata-kata kitab-kitab menjelaskan orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta senang atau tidak senang sedang butuh apa enggak jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan jadi kalau saya sakit mau mati itu senang melihat dokter karena ini harapan Rektor tidak ngefek tapi kalau saya politikus melihat ketua partai itu lebih respect ketika melihat dokter jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu enggak pernah jujur enggak pernah enggak pernah jujur jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik manusia itu hakikatnya tidur baru setelah mati bangun misalnya kita di dunia menganggap uang itu penting harta itu penting jabatan penting setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud yang kita anggap penting di dunia semuanya enggak penting yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat kenapa mimpi itu begitu penting karena tadi ketika orang tidur itu off semua sistem sarafnya sistem apanya yang ada hanya pengendalian Tuhan karena dia enggak bisa mengendalikan dirinya sendiri apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu terus pakai doa-doa terus menghadap kayak majid itulah standar majid menghadap ke geblat kayak posisi majid akhirnya mimpi itu penting karena disitu manusia enggak punya nafsu enggak punya keinginan sehingga yang ada itu kata nabi itu ada sitatun wa'arbaunajus'an minanubu'ah sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul kita tahu kan cerita orang-orang dulu Fir'on itu kurang jahatnya kurang kelirunya dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya anda akan dihabisin kerajaan anda oleh bayi dari Bani Israel begitu juga raja zaman nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut dimakan oleh tujuh sapi yang kurus jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir karena ya tadi yang preman yang enggak ada premannya yang soleh yang enggak ada solehnya semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif jangan diremehkan mimpi nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi ya nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi mu'jizatnya nabi Yusuf ta'wil mimpi jadi kalau ada kiai habib ustaz cerita mimpi yang suhih kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil Al-Quran itu pakai mimpi jadi dah dalil Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai suatu yang penting sehingga dimasukkan di dalam suhih Bukhari nabi salam bersabda ru'yatul mu'min mimpi seorang mu'min 1 per 46 bagian dari kenabian jadi kalau ada kiai habib ustaz cerita mimpi kamu remehkan kamu meremehkan syariat Islam maka dari dua pernyataan alim ulama ini kita bisa simpulkan bahwa mimpi yang dialimi oleh Syed Maumar Qasim jangan dianggap penting jangan dianggap sesuatu hal yang perlu diabaikan selamat menikmati terima kasih terima kasih